Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi bersama Ide Kreatif Channel Oke kali ini saya mau berbagi lagi tip yang sangat luar biasa Sangat dibutuhkan banget Ternyata tips ini jarang sekali yang tahu tentunya ya Padahal tips ini sangat diperlukan sekali dan sangat dibutuhkan sekali Nah ini bagi mbak-mbak, ibu-ibu, istri-istri kita, bahkan mas-mas juga Nah ini biasanya mbak-mbak atau ibu-ibu itu identik di dapur ya Biasanya itu menggoreng atau masak-masak Dipakai kompor gas, sekarang pakai pawon manual Nah disitu biasanya mbak-mbak kalau lagi menggoreng Bisa terkena yang namanya percikan minyak, minyak gorengnya di tangan Jadi tangannya itu bisa melepuh dan juga bisa terkena bahara api Nah disini bisa melepuh juga ya misalnya Nah bagian sini atau bagian mana Ternyata atau bagian muka mungkin ya mbak-mbak, ibu-ibu Terluka karena kena api atau percikan minyak Nah disini saya akan berbagi resep yang sangat dibutuhkan sekali bagi mbak-mbak ya Nah ini apa sih manfaatnya kedua bahan ini Disini saya sudah pegang sebuah pisang mateng seperti ini Kalau pisang boleh pisang apa saja ya Nah ini kalian persiapkan juga ada odol, merek pepsoden, merek apa saja juga boleh Nah disini dua manfaat sekaligus atau dua cara sekaligus resep ini yang sangat kalian dibutuhkan Nah ini kalian oleskan saja dengan si odol Nah oke contohnya seperti ini Nah jika kita mas-mas mbak-mbak ya di dapur ternyata terkena api atau terkena percikan minyak goreng Nah ini kalian ambil buru-buru ambil saja kebetulan ya Ini salah satunya ini Salah satunya mengatasi atau mengobati, mencegah ya Supaya tangan kita ini nanti kalau yang melupu-melupu itu tidak sakit, tidak kepanasan Nah kalian ambil kulitnya ya Nah seperti ini Kemudian kalian gunting saja bagian ininya Nah bagian ininya ini Ini sangat ampuh sekali, ternyata manfaat lain daripada kulit ini Apa namanya itu kulit pisang ini sangat luar biasa Jadi resep yang sangat dibutuhkan sekali Nah ini kalian oleskan saja Nah seperti ini ya Nah seperti ini Jangan terlalu banyak-banyak lah ya Nah kemudian Ini manfaatnya bisa untuk meredah atau mengobati Tangan kita atau bagian mana yang terkena api atau terkena percikan minyak Nah tentunya ya Nah kalian pastinya akan gosong nih Kalian misalnya ini nih Misalnya ini nih ya Kalian tempelkan saja seperti ini Kalian buru-buru saja ini pertolongan yang pertama nih ya Nah ini salah satunya mengobati ya Nah seperti ini Nah seperti ini Kalian tempelkan saja seperti ini Ini rasanya ini dingin Rasanya ini dingin ya Nah jadi bisa tidak mengakibatkan Apa namanya itu Benjolan-benjolan atau warna merah Kalau dikasih ramuan seperti ini Jadi cepat sembuh jadi kempes Nah ini cara yang pertama ya Nah terus cara yang kedua Cara mengobati Kena percikan api atau percikan minyak Mbak-mbak wajib tahu Nah kalian ambil saja pisangnya nih Saya mau ngasih contoh lagi ya Oke Ini saya akan taruh dulu di bawah Nah ini kalian Buka saja pisangnya Seperti ini Oke Nah seperti ini ya Kalian buka saja pisangnya Oke Kemudian kalian papras saja Seperti ini Oke Nah ini ya Seperti ini Jika seluruh badan bagian tangannya ini Ternyata kena percikan api Atau minyak Ternyata banyak sekali ya Jadi melepuh itu ya Warnanya Merah-merah Kalian buru-buru cepat-cepat nih Salah satunya untuk menanganinya Kalian oleskan saja bagian pisangnya Seperti ini ya Pakai odol seperti ini Nah seperti ini Buru-buru ini cepat-cepat nih Kalian oleskan saja ini Nah bagian seperti ini Nah dengan pisangnya ya Sekaligus ya Dengan pisangnya sekaligus Nah seperti ini Oke Nah ini saya kasih contoh Ini rasanya dingin banget nih Nah seperti ini ya Oke Nanti saya akan Cacak-cacak dulu Nah ini caranya Jadi mbak-mbak harus Cepat-cepat ya Bila terkena api Atau terkena Percikan minyak goreng Nah kalian langsung saja Kalian oles-oleskan saja Seperti ini Dengan si pisangnya Campur dengan si odol Ini mampu meredakan Supaya Bagian tubuh kita Yang terkena api Atau terkena Minyak itu Cepat sembuh Ya Oke lah Semoga ini bermanfaat Buat kalian semuanya Yang mengalami Hal seperti tadi Yang saya sebutkan Buru-buru kalian Obati Cara seperti ini saja Ini sangat mudah sekali Ini contoh Salah satunya ya Cara satunya Mengobati Yang terkena api Atau terkena Minyak panas Oke semoga ini bermanfaat Buat saya pribadi Dan buat kalian semuanya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Di rumah kalian masing-masing Semoga ini Bermanfaat